Ada orang di luar Islam yang membutuhkan, misalnya fakir gitu tuh ya. Ini apakah boleh diambilkan dari dana zakat? Untuk orang non-muslim yang memang mu'alafah pulubu, jika memang dia bakal diharap kalau kita bantu bisa masuk Islam, termasuk mu'alafah pulubu, hanya untuk ini saja. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Zakat, infak, sedakat, dan hibah tadi Bu Yahya. Kalau seandainya ada yang ingin diberikan kepada orang di luar Islam, ada orang di luar Islam yang membutuhkan, misalnya fakir gitu tuh Bu Yahya. Ini apakah boleh diambilkan dari dana zakat Bu Yahya untuk mereka? Memberikan kepada tetangga kita yang Nasroni adalah sah daripada, selain daripada zakat. Jadi kalau dari zakat nggak bisa diberikan? Kalau zakat tidak bisa, tidak dipertahankan. Itu khusus untuk orang muslim? Untuk orang muslim, hanya nanti untuk orang non-muslim yang memang mu'alafah pulubuhum bisa diharap ke Islamannya. Seperti dalam madhab lain, seperti madhab balik, dan lain-lainnya. Biarpun bukan muslim, kalau mu'alafah pulubuhum kan selama ini dimaknai bahwasannya orang yang baru masuk Islam. Tapi ternyata ada peluang madhab lain, madhab selain madhab syafi'i itu ada. Jika memang dia bakal diharap kalau kita bantu bisa masuk Islam, termasuk mu'alafah pulubuhum, hanya untuk ini saja. Kalau fakir dan sebagainya, tidak bisa diambilkan dari duit zakat. Tapi bisa diambilkan dari duit sedekah dan sebagainya. Dan seorang muslim nggak menolong saudaranya yang Nasroni juga dapat pahala loh ya. Jangan dianggap tidak dapat pahala. Islam itu indah. Ada pun kalau misalnya untuk orang yang murtad, seperti apa? Apakah bisa diambilkan dari dana-dana ini? Oh tidak. Kalau murtad itu secara hukum, akhirnya adalah memberi makan pun kita nggak boleh. Karena dia adalah telah berkhianat. Cuma karena dalamnya ramah untuk kita tarik kembali, maka kita kasih makan. Karena dia tidak terhormat. Orang Nasroni, dia tetangga terhormat. Orang Yahudi, tetangga terhormat. Orang Hindu, tetangga terhormat. Tapi kalau murtad, tidak terhormat. Keluar dari iman itu tidak terhormat. Yang ngeperkhianatan gitu. Sampai ini, kan hukumannya kan hukumnya bisa. Bahkan seandainya tidak ada waduh kifayah bagi kita. Kalau seandainya ini, karena dia mengkhianat. Dalam sebuah tatanan, dia mengkhianat. Baik, ya. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.